Dalam rangka sosialisasi rencana strategis DPR RI tahun 2015-2019, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Papua Barat. Kunjungan kerja tersebut dipimpin Budi Agung Santoso. Sosialisasi yang dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI dilaksanakan di ruang multimedia kantor Gubernur Arfa Imanokwari. Tim dari BURT DPRD RI yang datang terdiri dari 13 orang, masing-masing Agung Budi Santoso selaku ketua, anggota fraksi Partai Demokrat dan fraksi Golkar 3 orang, fraksi PDI Perjuangan 2 orang, fraksi P3 2 orang, fraksi PKB 2 orang, serta fraksi PAN, Kerindra dan PKS, masing-masing 1 orang. Ucapan selamat datang disampaikan asisten Satu Musa Kamudi yang berharap agar materi sosialisasi yang disampaikan dalam hal ini tentang rencana strategi dapat menjadi bahan materi yang positif bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun rencana program pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Bapak-bapak Bapak Nd.C.W. diberhapkan sosialisasi ini terlalu diharapkan melakukan sosialisasi ini kita semakin beritaung di rencana strategis apa yang dilakukan oleh JBLI. untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh pimpinan SDB kita yang hadir nanti dalam perjalanan sosialisasi nanti tentang rencana strategis DPR 2015-2019 ada hal-hal yang kurang berjalanan bisa dirajakan sehingga kita enak memahami juga tentang kehadiran DPR RI yang sama sosialisasi yang dilakukan badan urusan rumah tangga DPR RI ini bertujuan untuk menjaring aspirasi serta mendapat masukan sehingga kinerja DPR RI dapat lebih maksimal dan juga dapat merubah paradigma masyarakat yang selama ini beranggapan kalau anggota DPR RI tidak melaksanakan tugasnya menyuarakan suara rakyat ke pemerintah Ketua badan urusan rumah tangga DPR RI Budi Agung Santoso menyampaikan sesuai visi DPR RI yaitu menjadi DPR RI yang berwibawa, modern dan kredibel sesuai dengan perkembangan zaman maka semua program yang dibahas oleh DPR harus transparan dan dapat diterima masyarakat luas serta berpengaruh pada pemerintah daerah Kita mempunyai visi menjadi DPR yang modern, berwibawa dan kredibel arti modern itu bahwa kita semakin terbuka karena era sekarang adalah digital tentunya sangat mudah sekali orang mengakses kita mempunyai web, mempunyai di parlemen ini yang menjadi bagian daripada kita ingin menciptakan suatu DPR yang didukung dengan teknologi inovasi yang cukup baik yang mudah dan cepat diakses oleh siapapun yang ingin mengakses itu Sosialisasi tersebut diharapkan adanya masukan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Papua Barat dan juga akademisi untuk dibahas dalam rapat paripurna di tingkat DPR RI Jimmy Tabisul mengabarkan Pugitsa informasi menarik lainnya akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah jeda iklan berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!